Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama channel hana motor pada kesempatan siang hari ini channel hana motor membangun tutorial cara menambah tembel bannya ini sudah saya siapkan bannya ini kalau orang jawaban kalau orang Minang Benen sudah saya siapkan banyak teman-temannya ini sudah dikasih tanda yang bocor kita akan tempel memakai ini memangnya ini tampilan buatan sendiri memakai setrika teman-teman ini sudah saya siapkan obat apa tempelannya dia udah ada sini oke kita akan lanjut proses penambalannya buat yang baru menemukan channel hana motor jangan lupa di subscribe klik dan komen ya tekan tombol loncengnya supaya tidak tidak ketinggalan update terbaru dari channel hana motor oke kita akan lanjut ya kita siapkan ini ban kita kosong dulu teman-teman ya kita kasarkan dulu ini kita kasarkan pakai gosokan amplas supaya nanti akan lebih lengket ya tempelannya lebih kuat oke setelah dikasarkan lalu kita kasih ini teman-teman ya ini lemnya limini terbuat dari bekas dari tempelan teman-teman itu sendiri ya teman-teman dipotong-potong oke seperti ini lemnya dipotong-potong lalu dikasih bensin ya lalu ditutup selama satu malam sudah siap jadi lem namanya seperti ini ya tujuannya lem ini supaya lebih rekat lebih melengket ini seperti ini ya setelah dikasih itu setelah dikasih lem teman-teman lalu setelah dikasih lem lalu kita pasang ya tempelannya yang seperti ini teman-teman pasang ke sini ke lubang yang bolong nah itu kita buka ya kita jepit yang kuat supaya di merekat ini barang sepili teman-teman tapi membantu ya membantu para pengendara yang mempunyai budget budget minim kalau ganti ban baru kadang ada juga yang tidak punya uang kadang sudah habis uang di jalan teman-teman inilah penolongan pertama teman-teman nah seperti itu ya setelah dicepit lalu kita gulung di atasnya supaya tidak terbakar supaya tidak panas nanti ban nya oke setelah seperti itu lalu kita cekkan saja nih teman-teman sangat simpel ini sangat simpel ini sarannya tinggal cekkan saja ya lalu kita tunggu 5-10 menit paling lama 10 menit teman-teman ya untuk proses penambalan pakai setriknya ini sangat cepat teman-teman dibanding pakai gas pakai gencol lama ya teman-teman nggak pasti matang kalau pakai ini dicamin kita tunggu saja sampai 10 menit atau 5 menit lalu kita akan lihat hasilnya seperti apa mungkin setelah ditunggu sekitar 5 menit sampai 10 menit ya ini sudah agak panasnya kita akan lihat ya pakai kita akan lihat hasilnya seperti apa ya mantel apa enggak semoga video kali ini bermanfaat buat para penonton channel hana motor yang suka video ini jangan lupa di like di subscribe dan comment dan share ke social media kamu kita akan lihat hasilnya ya kita buka dulu oke ini sudah terbuka ya bubannya panas banget ini seperti ini ya teman-teman hasilnya hasilnya mantap murah ya teman-teman untuk proses penambalan ini cuma 10.000 rupiah sangat terjangkau oke untuk kesempatan kali ini cukup sekian video dari namoto assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti kan video hana motor berikutnya terima kasih